Intro Tua Presidum Jaringan Aktivis Informasi Indonesia atau Jari 98 Willy Prakasah dan Rombongan Mendatangi Istana Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara Gambir, Jakarta Pusat Pendatangan Willy dan Rombongan Murni dari hati nurani seorang murid kepada gurunya Ustadz Ruhaiman alias Maman Agar mendapatkan kebebasan gerasi rehabilitasi dari seorang Presiden Maksud dan tujuan saya datang adalah bermohon kembali terhadap gerasi Yang sudah kami perjuangkan bersama Jari 98 Soal gerasnya Ustadz Maman Ruhaiman yang saat ini berada di lapas pemulat kelas 2A Ini langkah konkret Jari 98 Beranian Willy Prakasah pun bukan tanpa dasar Setelah melakukan diskusi kajian dengan para pakar hukum dan pengamat politik Sebelumnya di hari yang sama Willy dan Rombongan mendatangi kantor Kementerian Hukum dan HAM Kompok Indonesia di Jakarta Selatan Harapan Semoga Teman-teman Dari Mentum HAM Dapat semaksimal mungkin Membantu Mengingat Jari 98 juga adalah Pendukungnya Pak Jokowi Ustadz Maman dijatuhkan hukuman pidana selama 17 tahun penjara Berdasarkan fonis pengadilan negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Juli 2021 Yang dianggap sebagai aktor intelektual suatu pembunuhan Ustadz Maman merupakan pimpinan Suatu pengajian dari majlis ke majlis di wilayah NKRI Selain itu Ustadz Maman juga membantu para petugas lapas pemuda Dalam menjalankan tugasnya Dengan berbagai macam kegiatan pelatihan sesama terpidana Atas inisiatif sendiri Sosok Ustadz Maman pantas mendapatkan gerasi Atau rehabilitasi agar bisa bebas Terima kasih telah menonton! Terima kasih.